Intro Siapa yang tak tahu suku Dayak? Suku Dayak merupakan salah satu suku di Indonesia yang mendiami pedalaman Pulau Kalimantan. Rupanya, selain suku Dayak, ada lagi sebuah suku yang mendiami Pulau Kalimantan. Mereka adalah suku Punan. Kisah suku Punan terdapat dalam buku karya Paulus Ngau yang berjudul Etnografi Dayak Punan tahun 2020. Suku Punan masih salah satu rumpun suku Dayak dan bahkan paling tua. Mereka tersebar cukup banyak di wilayah Pulau Kalimantan, khususnya di area hutan belantara. Tidak heran, suku Punan disebut juga sebagai penjaga hutan rimba. Ini karena mereka banyak ditemui di dalam hutan. Biasanya mereka dipandang sebagai masyarakat pemburu dan peramu. Hanya saja oleh pemerintah Indonesia, suku Dayak Punan disebut sebagai suku asing. Alasannya karena pola hidup suku Punan yang suka berpindah-pindah di dalam hutan. Mereka memang tidak memiliki tempat tinggal permanen dengan alasan mengikuti siklus alam. Alasan lain, mereka suka berpindah-pindah adalah demi keamanan. Mereka ingin jauh dari gangguan suku lain. Bahkan, di dalam hutan pun, mereka terpisah dari suku-suku Dayak lainnya. Dimana kira-kira suku Dayak Punan tinggal? Karena hutan belantara pulau Kalimantan sangat luas. Maka, mereka memang tersebar hampir di semua provinsi. Mulai dari pedalaman provinsi Kalimantan Barat sampai ke wilayah Kalimantan Timur, Tengah dan Selatan. Tapi, biasanya mereka tinggal di bagian hulu sungai, bahkan di tengah hutan yang sangat terpencil. Misalnya, di sekitar hulu-hulu anak sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Atau, di Kabupaten Balungan. Selain itu, juga di Kabupaten Kutai, seperti di Kecamatan Tabang di Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton!